Menggunakan mixernya cukup banyak, sementara ada tiga, nanti ada empat ya mas ya? Iya Wah sedap ini, ini apa nih persilangan begini nih? Ini kita uji coba sebenernya Uji coba? Iya Ini bawahnya D&B, atasnya making, uber ga nih? Uber? Uber-uberannya berdua Pernah ada cerita, kalau misalkan orang udah jago banget, ngeliat liner-nya yang udah kesusun, itu bisa tau Bok berapa yang facing, bok berapa yang mati Ngeliat aja pak, denger-dengerin Ngedenger, sorry, gak denger Gak denger, bisa? SONRENALIN 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 Oke ini disana semua, gue Bangun Satrio, selamat datang di SONRENALIN 2023 SONRENALIN Kali ini Saya sudah ada di Panggung utama SONRENALIN 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 Jadi gue bakal tanya-tanya langsung dari orang SONRENALIN Jadi disamping gue sudah ada Mas Agus, halo Mas Agus Halo Mas Ini gue selalu terbantu dengan Mas Agus, karena Mas Agus ini MacGaver Ini adalah MacGaver dari SONRENALIN Jadi semua sistem yang kalian lihat disini, ya ini adalah kerja sama tim dari timnya SONRENALIN SONRENALIN Tapi, semua seluk beluk perkabelan, persisteman, mixer, interkoneksi, ya ini dia Kita bertemu ke tempat Mas Agus Yang aku mau tanya Mas dulu Mas Ini panggung utama Mas, gede banget dan tinggi banget Gede banget, tapi untuk Kita ngomongin dari PE dulu deh Oke Ini PE pake apa nih? Pake GSL GSL? Wow Berapa kiri berapa kanan? 12 kiri 12 kanan Keluar semua dong bareng Iya, keluar semua barengnya Jadi SONRENALIN Punya 12 kiri Punya 24 box memberi ya Oke, itu 12 kiri dan 12 kanan Saya lihat ada outfill ini Mas Outfillnya pake J ya? Outfillnya J J nya ini dia 8 kiri ya? Iya, 8 kiri, 8 kanan Oh, 8 per side 8 per side Etienne, ini subnya cukup Mas segini dong? Gakasih total subnya? Subnya ada SL, subnya ada 6 SL subnya ada 6 Ini infra Infra 2 J subnya 4 Infra nya J Infra J Infra J Infra Ini J subnya ada 4 J subnya ada 4 Oh iya betul 1, 2, 3, 4 Per side Berarti total ada 6, 10, 12 Ya Ya Ada 12 box per side Per side 12 box per side Dengan PA nya Berarti total ini kalau per side doang Ini ada PA Sebelahnya 12 dan 8 Berarti ada 20 20 20 Ini cukup nih Mas gini ya Mas? Cukup Ini sudah disimulasikan ya Mas ya? Sudah simulasi Seperti yang Hummer Sonic kemarin Sama seperti ini Sama persis ya? Oh ini speknya sama seperti Hummer Sonic Sama seperti Hummer Sonic Oh ini saya lihat masih ada outfield Ini ada frontfield 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 nya pakai J8 J8 Terus J12 J12 Oh J8 Cuma tiga doang ya per side ya? Yang di depan situ enggak ada Mas? Yang di bibir panggung? Enggak ada Tapi ini panggung tinggi banget Mas? Iya Tinggi banget ini 2,8 ya? 2,6 2,6 2,6 Gila Kita boleh mau naik ke atas gak sih? Boleh siapa? Ayo kita naik ke atas yuk Ayo kita naik ke atas yuk Kita akan ngobrolin juga Jadi di atas gimana kondisinya Karena ini gede banget coy Ini venue nya belum terlalu lumrah atau belum sering ketemu Karena ini kita ada di Ancol Di circuit Aprix ya? Iya Circuit Aprix Apa namanya? Kalau dari venue sendiri ada kesulitannya gak sih? Oh venue enggak ada Dari venue enggak ada kesulitan ya? Iya enggak ada kesulitan Oh Karena ini kan enggak biasa kan enggak pakai PRJ gitu-gitu Oh Wow Boleh kali kita cek ke bawah? Ternyata Mas Sudah ada artis ya Ini siapa yang masih mau bakal cekkan Mas? 30 second to Mars 30 second Wow Mereka ridersnya susah gak sih? Sam kan semua tahu ridersnya Enggak susah Cuman minta itu aja deh kalau dari kita SD7 Di depan sama belakangnya SD8 Hmm Tapi ini ngomong-ngomong panggung sebesar ini sebetulnya cover area nya gak begitu besar ya Mas? Untuk penontonnya ya? Iya Gak begitu besar Enggak seperti Hammer Sonic kemarin Hammer Sonic kemarin Lebih luas Karena kan PRJ PRJ kan begitu kan? Sini Oh disini juga? Sama Oh disini juga Wala Nilai itu gak dimana? Kurang tahu Kaya Robel atau Martin Untuk di Apa namanya Area Evoha sendiri Saya lihat disitu ada 3 mixer tuh Iya Kenapa banyak banget? Si artisnya tuh ada yang minta sendiri-sendiri Artisnya ada yang minta sendiri-sendiri Artisnya ada yang minta sendiri-sendiri Jadi maksudnya gak mau dicampur-campur Gak mau dicampur-campur Terutama di hari kedua Kalau hari pertama Semua mau pakai SDX sama 30 second to marknya pakai SD7 Oke Nah di hari kedua itu Semuanya minta sendiri-sendiri Beda mixer semua Gila Nanti ada Midas juga katanya? Ada Ada Midas Proto Edan Buat si Codaline Codaline Ini berarti banyak sapcon-sapconnya ya? Dari sapcon ini Si SCL juga kayaknya bukan dari sumbernya nih? Bukan Total ya? Total Total Coba kita masuk lari Karena dulu Boleh kali kita situ ya mas ya? Boleh Oke Jadi sekarang kita sudah ada di ruang FOH-nya Jadi disini ada 3 mixer seperti yang kalian lihat Ini dia nih Jadi disini ada SD8 SD7 Dan SXL Untuk hari pertama yang bakal dipakai terus yang mana nih? SD8 SD8 Ini permintaannya sangar-sangar nih Dan nanti akan ada mixer lain lagi Ada mixer lain lagi Midas? Ada Midas Pro 2 Sama SXL lagi Ada SXL lagi? Iya Ada 2 Oh Tapi kenapa band-band luar tuh suka minta konsolnya sendiri-sendiri dipisah ya mas? Mungkin mereka udah punya session sendiri di flashdisk Jadi tinggal Maksudnya kalau bisa digital kan seperti biasa kan bisa recall dan ini mas? Iya Mungkin mereka nggak mau keganggu dengan yang lain Repet ya mas Kalau udah ngomongin riders ya Iya Kalau udah ngomongin riders Ini netizen semua jadi waktunya ada mepet karena sebentar lagi akan ada tersesekan yang akan check sound disini Tapi jangan khawatir karena sound renal ini ada 4 stage mas ya? Ada 4 stage Ada 4 stage Ini stage pertamanya Stage kedua disana Stage keduanya pake apa mas? Pake EAW EAW Nanti kita coba cek kesana Kira-kira kita bakal ngobrol dengan siapa Tapi kurang lebih cukup dulu sedikit untuk di panggung utama mas Agus thank you Sudah nemenin Sama-sama Seperti biasa karena waktu itu juga sama mas Agus nggak bisa lama-lama karena ini orang sibuk dan penting sekali Tapi jangan khawatir habis ini kita akan nge-review di stage yang kedua Stage yang kedua tuh tadi pake apa mas? EAW 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 Konsolnya pake apa disana? Konsolnya ada SD8 sama venue profile Venue profile Kita langsung kesana Mas lanjut kerja Siap Semoga acaranya lancar Amin 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 Oke netisan semua jadi sekarang kita udah ada di stage kedua Karena tadi stage pertamanya nggak asik Sorry maksudnya stage pertamanya tadi udah ada yang mau check sound Jadi kita harus bergeser dulu sementara Jadi di samping gue udah ada mas Chris Wulut Halo Ini dia juga adalah salah satu orang yang sangat penting di sumber ya Berjasa Berjasa Dan dia adalah spesialis di ND Tadi katanya gitu Dia mau minta endorse sebenernya Oh iya Pak Yoso telah denger Pak Yoso Minta lapan kiri lapan kanan lah GSL iya Endorse Endorse Anjing Endorse Endorse Blanksek Itu baru laba kiri laba kanan belum sum sama power tuh Belum Belum Ya namanya juga endorse Oke Tapi nantinya kita akan cek Di stage kedua ini Ini menggunakan sistem speaker yang berbeda ya mas ya Ya Karena yang depannya DNB kenapa ini nggak DNB Biar ada bedanya aja Oh biar ada bedanya aja Jadi jangan semua sama Kalo nggak kan nggak ada pembanding Tapi kan kalo misalkan yang Kalo ada pembandingnya berarti yang enak yang mana? Harus dua-duanya enak dong Oh harus dua-duanya enak? Gak bisa harus dua-duanya enak Gue panci gak kenar ya Oke berarti harus dua-duanya enak? Harus Tapi ini total ada 4 stage sih mas Ya Satu DNB Ini kalo nggak salah TAW Lalu yang dua apa? Pakai Nexo Dua-duanya Nexo Ya Ya ganti lagi ada Oke Jadi kita langsung masuk aja ke dalam Ini udah loading dari hari apa mas? Tanggal 20 Ini tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 2 Eh tanggal 1 Tanggal 1 Gila Biar apaan tuh loading lama-lama lagi Ada kegiatan aja sebenernya Hehehe Pakai kan nganggur Lihat nih Wah ini sedap sih Ini sedap Oke jadi Netizen semua Sekarang kita sudah ada di ruang Monitor ya mas ya? Monitor Lu pegang sini? Gua keliling Keliling? Iya Empat stage keliling? Enggak kesinkronize Hari apa sih? Satu Dua Tiga Tiga Oh nyambung dari sini berarti? Enggak Saya aja Enggak tapi maksudnya barang cukup? Enggak Enggak sama barang Cuma orangnya aja Orang doang? Bagus Berarti lu enggak Enggak in charge disini? Lebih tepatnya In charge tapi Setengah-setengah lah Yang tuning siapa disini? Ada namanya Coco Nelson Coco Nelson Dimana dia sekarang Coco Nelson Kamu dimana Coco Nelson Saya nggak ngeliat kamu Oke Sekarang kita dari sini Disini nih ada Beberapa item penting ya mas ya? Ya Seperti ini ada mic Wireless Wireless Sistemnya pake apa nih mas? Pake Sure ULXD ULXD Total kebutuhannya berapa sih panggung ini? Dikasih berapa sih? 6 Ada 6 total? 8 Ada 8 Tapi biasa kan kalau misalkan 8 gini Artif biasanya bawa sendiri? Ya mereka bawa sendiri Tapi kita siapin band yang nggak bawa aja Oh masih ada ya? Gue pikir semua udah pada bawa mic wireless sendiri-sendiri gitu? Capek tau nggak dari luar negeri bawa kan? Jadi kita siapin Terus Ini apa nih yang lagi di otak-atiknya? Nah itu IEM Oh ini IEM Ada band yang nggak mau pake Digiko Ada ya? Ada Sombong juga deh Nggak Kebutuhan Oh kebutuhan Kira yang sombong Kebutuhannya emang nggak mau pake Digiko? Kebutuhannya Kebutuhan sombong gitu loh Oh kebutuhan sombong Enggak nggak Nggak Mungkin file-nya kali ya? Iya Load file-nya ya Load file-nya Dan ini pake? Ini SD824 Ah Ini yang kecilnya nih Ya Itu Ini SD8 Tadi yang disana SD8 yang besar ya? Iya Itu versi full-nya Itu versi full-nya Ini yang Versi ramping Versi ramping-nya Jadi kalau misalkan lebih gampangnya Kalau Midas itu ada Oh nggak usah Midas Kalau Tascam itu ada Sonicview24 Ngapain pake Midas gue Nggak ada Tascam itu ada Sonicview24 Ada Sonicview16 Nah ini yang 16 Yang 24 sana tuh Yang gedenya Tapi total input dan outputnya sama Ini berapa sih? Ini kalau total input input 112 Marjil 112 Lu pernah nggak kepake yang segitu banyak? Pernah lah Serius? Pernah Pake Orkestra pasti ya? 102 Pasti kurang loh Dua mixer Dua mixer? Gila Keblek dua mixer mau pake Wah Pusing kepala Oke mas Disini ada mic wireless Ada IM Dan disini ada Monitor Monitornya Ini pake apa nih? Art500 Masih ada nih barangnya Masih ada Legend loh ini loh Legend loh Legend loh tapi udah discontinue Discontinue Dan ini semua barang-barang Art500 yang punya sumbernya Masih sehat semua? Sehat Kalau ditanya sama sehat Kalau ditanya sama sehat Oh iya Kalau ditanya sama sehat Oh iya Kalau ditanya sama sehat Iya Kalau nggak sehat nggak dipake soalnya Iya dong Ini dia nih Ini buat Monitornya si Sony monitor Apa namanya ini? Operator monitornya Iya Pake ini Kita masuk ke Wah sedap ini Ini apa nih? Persilangan begini nih Ini kita uji coba sebenernya Uji coba? Iya Uji coba? Ini bawahnya DNB Atasnya RCF Ini tipe apa ini ya? B6 Oh ini B6 Ini yang B6 Ini yang B6 B6 itu emang dia Buat ground stack ya? B6 ini buat ground stack Jadi cocok banget Kalau buat dipake untuk Ehm Apa namanya Monitornya Drum Nah iya bener Monitor drum Tapi ini atasnya making Uber nggak? Uber? Uber-uberannya berdua Maksudnya nggak sama Jadi Uber-uberan gitu Iya Uber-uberan aja Jadi iya Ketahuan ya ini Siapa yang Uber siapa nih? Ini buat sih pemain drumnya? Iya Monitor fillnya drum Wah ini menarik ini Karena DSS itu kan sekarang ngeluarin Ada yang namanya DSS backline Iya Berarti ini backline semua support DSS Enggak enggak sebagian Sebagian Tapi sumbernya punya backline? Punya Lebih ke apa? Maksudnya instrumen atau ke ampli-ampli? Punya semua sih Oh iya? Iya Cuman karena kurang aja Oh Ini panggungnya panggung nggak begitu besar Oke kita lihat semua lighting-lightingnya Menarik nih Pasti ini ntar nih Meriah sekali nih Drumnya tiga ya? Tiga Ancing Drumnya pake tiga bro Mas turun ke bawah nih mas Turun ke bawah coba ya Karena disini Kita akan cek Ada side fillnya Ini side fillnya pake apa nih mas? Pake KF730 Wah ini KF730 Dengan subnya KF7 Oh Sb 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 Jadi Sb 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 band-band gitu dikasih begini mereka nggak ngelak juga enggak kok bagus kan lebih ke barang lama gitu yang penting bagus jangan dilihat lamanya dong kualitasnya dong itu dia makanya pake dong D&B oke disini ada backline-nya ini ada weh ini keren ini yang ampeg ini kalau nggak salah isinya ada 10 komponen ini 10 komponen 8x10 8x10 lalu disini juga amplibas juga ya amplibas juga kc500 550 jeskorus 120 dan ini lanernya pake apa mas eaw lagi eaw lagi ya tadi kita ngomongin speaker-speaker kecil kita gua lupa sampai lupa nanya laner main PA nya ini eaw yang tipe tujuh tiga puluh dua bawahnya itu pake tujuh enam satu oke untuk si eaw sendiri ini dia ada satu dua lapan box lapan kiri delapan kanan ya lapan kiri delapan kanan powernya semua di bawah ya powernya di bawah ini ada subwoofer ya subwoofer ada lu kalau misalkan juga dong lu kalau misalkan kalau misalkan bikin konfigurasi gitu karena kan ada orang bikin konfigurasi kadang atasnya delapan bawahnya delapan kalau lu pribadi prefer berapa kalau atasnya delapan tergantung pabrikannya yang menyarankan gimana ya kan udah sistem tapi biasanya kan kalau misalkan kayak gitu ya tapi tergantung kebutuhan juga ya nah ini kebetulan delapan atas lap bawahnya juga delapan pakai seribu dua pakai seribu dua berarti satu banding satu ya satu banding satu satu banding satu tapi ini enggak begitu gede loh enggak lah gila lapan kalau ini kencang banget nih setau gue nih kencang di barang bagus lagi biar dan bawahnya delapan juga lagi ya gila horrek ini geter nih kayaknya ini pasti ini pasti geter punya nih semua power ada di bawah eh lalu ini ini juga ini pasif juga ya pasif semua eaw udah pasti pasif yang aktifnya sih art art 500 art 500 nya udah pasti aktif panggungnya nggak begitu besar tapi ini untuk 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 jalan maksudnya untuk flow nya sebuah band kalau lagi manggung cukup lah cukup lah cukup lah kayak gini ini lu yang cuning di sini bukan bukan maksudnya berarti buat dnb nya lu juga enggak 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 ada ada orang khusus ya ada orang siapa ada 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 tapi mas pertanyaannya ada ada orang yang nanya sumberia main lighting enggak enggak audio production to ya audio production to berarti udah pasti kalau misalkan konser gini lightingnya bukan dari sumberian LED juga bukan enggak main oh artinya emang berarti sumberia hanya fokus di audio production dan kalau fokus-fokusnya ke lighting kalau fokus-fokusnya oh iya betul-betul kalau fokus fokusnya ke lighting kalau sumberia kalau LED ada lemon ada ada fokus juga fokus juga fokus juga fokusnya berarti fokus nggak cuma fokus sama lighting dia fokus ke production production Oke oke jalan pas Chris kalau misalkan lu nyetap kan ikan eh ngomong-ngomong ini venue belum terlalu baru ya ya belum terlalu baru lu pernah cuning di sini enggak selain event ini enggak belum pernah dulu dem ini pasti susah menurut gue menurut susah nanti kita nanya Nelson karena sebelumnya tapi menurutnya juga kalau lu lihat susah nggak nih buat dicuning karena menurut gue nggak begitu gede-gede banget nanti deh saya nanya ke Nelson ya tapi kemarin Hammer Sonic di sini juga dengar-dengar kemarin speknya juga sama tuh dia pakai 12 GSL kiri-kanan 8J kiri-kanan juga ya Oh ini berarti nih spek yang sama Cuma kemarin kalau Hammer Sonic kayaknya lebih-lebih gede ya sama juga ya ini sedap ternyata sih ternyata panggung kedua hari ini enggak ada cek sound mas nggak ada besok besok hari ini enggak ada cek sound panggung kedua jauh lebih tenang aja sih di sini lebih santai kita masih lebih bisa nanya-nanya sorry tadi gue belum nanya di depan pakai venue profile ya ya itu nggak bakal ganti-ganti mixer ada SD8 juga ada dua Oh ada dua ganti ya ya mixernya ada dua di depannya oh oke 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 nanti sound jadi kita akan coba kembali ke belakang kita akan melihat kira-kira mereka lagi sibuk apa aja di bagian belakangnya dan oh ini power dnb ternyata ada di sini ya ada di sini nah Mas Chris karena lu nggak ngurus di sini berarti lebih ngincas di sini ada ucub namanya Mas Ucub Mas Ucub in charge di monitor ya buat besok buat besok kalau misalkan untuk konser begini in charge di monitor lebih ke ngopret atau menemani operator lain yang bakal ngopret lebih ke bikin kopi kayak wah pokoknya kita ngopi aja kita ngopi aja sebenernya ya iya juga sih tergantung tergantung apakah band-nya bawa engineer sendiri apa enggak kalau nggak bawa berarti kita yang operate maka misalkan band-nya bawa engineer sendiri kita asisten-asisten lah ya asisten Oh oke kalau jadi asisten full fee-nya dipotong biasanya ah itu agak ngeri itu itu yang ngeri ya berarti kalau begitu band-band jangan banyak-banyak bawa operator supaya ini bisa dapet full ya minimal uang makan full ya betul tapi mas kalau mingguan masih hamin satu kita masih hamin satu kesibukannya sekarang lebih ke ngapain lebih ke cek semua sistem dan cek bareng-bareng mic mic kita cekin semua Apakah ada yang fail atau ada yang bermasalah jadi kita bisa taunya di lebih cek aja ya full cross-check full cross-check aja tapi ini tadi katanya yang yang tuning om Nelson kenapa enggak lu gua kan buat monitor Oh iya dia buat monitor dia nggak ngurusin depan yang harus-ngurusin depan siapa nah ini ada orangnya nih ini dia ini Oh ini yang ngurusin depan iya 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 boleh ini juga kenalan dulu mas ini enzinar yang cukup famous di Indonesia Oke apa nih ini dengan masnya mas saya Inu Inu so usah lah bukan ini bukan bukan Mas Oni Sebo jadi ini Mas Inu namanya ini Mas Inu jauh loh ini dari kita datangin dari Bandung tuh dari Bandung Oh iya ini berapa jam perjalanan Bandung tiga hari ya tapi mas ini nanti yang bakal pegang di FOH nya kalau misalkan sekarang lagi preparation seperti gini Mas Inu di FOH ngecek-ngecek apa lagi mas kesibuan paling menarik cuman mastiin speaker bunyinya dari atas ya betulnya kotak apa pula ya iya 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 menarik sih menarik 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 mas ini aja semua box nyala well tune well tune terus kalau well kalau ngomongin well tune berarti nanti di bener di cek tuh di kasih ngomongin lagi enggak 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 cukup pakai lagu aja cukup pakai lagu ya bisa menerawang gini kalau Oh iya carin sama Chris kayaknya nomor dua kayaknya efek nomor dua hahaha kalau Chris lebih canggih lagi udah ketahuan ini box nomor tiga dari atas mati ini nah ya 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 langsung kita yasing yang diterima hahaha ya paling gitu aja sih yang saya kerjain paling cuman ngecek speaker kiri kanan sub terus mixer mixernya oke terus channel channel list sama yang di panggung channel gimana udah oke udah kata-kataun paling pikirin nanti transisi seperti apa ngobrol sama tim semua itu aja tapi Mas Inu kesini nanti di acara ini ada megang band juga enggak enggak kebeneran enggak ada enggak dipecat enggak becak hahaha saya enggak kepake ya di bener-bener pecat berarti banyakan masri seluruh ya Enggak lah hehehe hehehe banyakan masri sepulur ya kalau nggak salah kemarin dia ke berjaya pura kalau nggak salah ya ngapain tuh ya pengadaan barang beli buku tulis Oh Oh jenir atk Iya betul tapi enak masri sekarang dia lebih ke jalan-jalan kerjanya ya enggak disini disini dibayar buat jalan-jalan ya oke dibayar buat jalan-jalan dibayar buat jalan-jalan karena keluarga saya kasihan saya iya 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 aduh kasihan gitu aja udah kerja enak ya gitu akhirnya iya jalan-jalan iya oke tapi mas mungkin pertanyaan terakhir karena pernah pernah ada cerita kalau misalkan orang kalau misalkan udah jago banget ngelihat lenner yang udah kesusun itu bisa tahu bok berapa yang facing bok berapa yang mati ngelihat aja pak denger-dengar sorry denger bisa itu memang itu memang bisa ya kalau sampai kayak gitu ya kalau saya belum bisa kalau belum bisa oke tapi ada beberapa orang saya bisa ya bener-bener cuma didengerin dia tahu bener-bener dia tahu tapi kalau dari rambutnya sih kayaknya udah bisa Oh oke 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 tapi mungkin boleh jadi konten berikutnya Oh iya namanya Karuna ah oke kita sebut lagi nomor dia jadi tadi yang ngeting Oh gausah hahaha 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 tapi dia bisa dengar karena saya pernah jalan beberapa kali sama dia dia tahu kalau ini bok sekian berdua aja waktu itu sendiri sebenarnya dia yang kerja pacaran saya di rumah jalan berdua aja pacaran tapi ada satu lagi sebetulnya bisa kayak gitu dan kita semua tahu yaitu Pak Andre sendiri Pak Andre bisa jalan lewat doang dia bisa tahu tuh masih di gudang juga dia tahu karena yang import kayaknya dia kalau Pak Andre di gudang udah ketawa speaker kebalik nih oke oke tapi aku 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 thank you banget mas Chris thank you banget masih no udah boleh tanya-tanya thank you Mas Ucup mana dia oke thank you banget jadi netizen mungkin sampai disini aja konten di stage dua sampai nanti kita coba muter-muter lagi apakah kita berkesempatan buat nge-review dan ngecek di stage yang lainnya jadi tonton terus sampai habis peace oke netizen semua jadi sampai disini aja liputan kali ini betul karena tadi kita sudah 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 review sistem dan dia juga sudah sudah ngobrol dengan siapa iyo dari Rafael promotor betul dari promotor dan nanti kedepannya kita akan ngobrol juga nggak sama mereka secara pribadi personal tadi sudah sempat ngobrol karena dari Bang Rafaelnya sendiri selain promotor dia itu juga penggila audio kayaknya bakalan menarik banget kalau kita gimana menurut netizen semua kalau kita bikin segmen dimana kita bakalan ngulik riders artis luar negeri yes langsung pada sumber yang tepat langsung langsung jadi nanti tungguin aja karena kita masih ya mencari waktu dan mencari momen yang tepat supaya the next kontennya bisa pecah bisa naik dan pastinya bisa memberikan kalian semua pelajaran dan mungkin ini cukup kali ya cukup aja ya soalnya berisik di belakang ada dramernya ada ada kurang aja ramernya betul iya nggak sekolah nanti gamparin lama-lama aja iya 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 tapi untuk netizen semua mohon maaf kalau misalkan di review kali ini rada sedikit kurang karena memang ini hamil satu iya ini keadaan kita nggak bisa paksa kalau nggak nanti laras panjang masuk di mulut soalnya betul betul jadi kita hampir mau ditendak hampir hampir aja hampir aja jadi karena memang keadaannya membuat kita tidak bisa mengeksplore semua tempat apalagi khususnya di stage pertama ya karena ini stage sakral sakral sekali karena nanti artis artis besar akan manggung disini jadi ini harus clear yes udah paling bersih sendiri udah ada polis lain sini betul lebih ke pembunuhan lebih ya takutnya tadi ada di stage dua ada juga pakai EAW kemudian yang di tiga dan empat pakai nexo-nexo tadi gue udah ngecek nexonya sana empat kirim empat kanan jadi dia stage-nya dua berdampingan berdempetan berdempetan nanti boleh lihat di putihnya aja dan disana juga nggak bisa kita eh expose terlalu banyak juga lebih tadinya kita bikin kita bisa ngobrol sama sadat Oh iya karena masa sedang sibuk karena di sondoran kali ini mas adat dia bergabung bersama Rafael untuk ngurusin semua riders dan kebutuhan para artis lainnya tapi ini sibuk banget semua orang kali ini jadi sampai sini aja konten kali ini liputan langsung dari sondrenalin 2023 Niko Maria di sini dan Satria di sini mengucapkan apa ucapkan selamat Natal dan tambah nggak salah peace peace abone ol abone ol abone ol two you you